Berikut kondisi terkini pasca erupsinya Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. Saat ini ribuan warga masih mengungsi dan sementara kondisi Gunung Lewatobi laki-laki masih level 4. Awas, jumlah warga mengungsi hingga kini tercatat sebanyak 6.303 warga. Ribuan warga ini menyebar di sejumlah kampengungsian, fasilitas umum, desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sika. Hingga Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, pukul 18 Wita jumlah pengungsi sebanyak 6.303 jiwa. Ujar Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, Hieronimus Lamahuran kepada Kompas. Kom, Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024, Hieronimus mengatakan, ribuan pengungsi ini berasal dari delapan desa terdampak yakni Dulipali, Nobo, Nurabelan, Riangrita di kecamatan Ilebura. Kemudian desa Hokengjaya, Klatanlo, Nawokote, dan Boru sebagian di kecamatan Ulanggitang. Dia merincikan, jumlah pengungsi yang menetap di kampengungsian sebanyak 2.565 jiwa. Di rumah warga 3.677 jiwa, dan di fasilitas umum 60 jiwa. Ada penambahan satu pengungsi di SMP Negeri Ulanggitang yang baru pulang libur, katanya. Hieronimus mengimbau warga terdampak yang hendak meninggalkan kampengungsian melaporkan kepada petugas. Sehingga memudahkan petugas untuk mendata jumlah pasti pengungsi. Selain itu, petugas juga bisa mengetahui keberadaan mereka. Dia juga mengimbau pengungsi yang pulang ke rumah segera kembali ke kampengungsian. Sebab hingga saat ini, status Gunung Lewo Tobi laki-laki masih level 4 awas.